Kepala BP Batam Muhammad Terudi mengatakan untuk pembangunan pelabuhan kontainer di Batu Ampar saat ini masih terus berjalan. Sementara untuk pelabuhan yang di Sekupang, pada Jumat-Pekan ini akan dilakukan rapat kembali bersama Menteri Maritim dan Investasi untuk realisasi pembangunannya. Pemerintah berencana membangun pelabuhan kontainer baru di Sekupang, lokasi tersebut berada di Tanjung Pinggir. Diproyeksikan pelabuhan tersebut akan lebih besar dari pelabuhan Tanjung Priok dan diintegrasikan dengan pelabuhan Kuala Tanjung yang berada di Sumatera Utara. Saat ini luas lahan yang disiapkan untuk pembangunan pelabuhan di Tanjung Pinggir sebesar 94 hektare. Selanjutnya akan diperluas hingga 330 hektare dengan kedalaman alurnya mencapai sekitar 40 meter. Rudi menjelaskan pembangunan pelabuhan baru tersebut dilakukan pemerintah untuk mendukung kawasan perdagangan bebas di Pelabuhan Bebas Batam sebagai hub logistik internasional. Esok cuma kita dapat lagi dengan Menteri Grup. Jadi kita lagi menyiapkan apa yang diminta oleh pusat. Tentu ini tidak lepas dari laporan saya kepada Menteri Mengko Perekonomian. Apa yang ingin diminta? Lokasi kan sudah jelas, tapi arah jalannya sana dan apa efek kepada pelabuhan lainnya. Karena saya jelasin bahwa Batu Ampar hanya mampu mungkin menarik hanya sekitar 2 juta dan berhenti. 2 juta dius, Pak? Ya, kontiner atau maka ada cadangan persiapan ini. Sesuai dengan PP nomor 41 tahun 2021, Batam menjadi hub logistik, maka diperlukan pelabuhan baru yang kedepannya diproyeksikan bisa mendatangkan pemasukan bagi negara. Demikian Aloisius Andiwardana melaporkan.